Intro Halo guys, balik lagi di Movie Roll, rolling and action! Dan kamu bisa nonton Movie Roll setiap hari Minggu jam 5 sore, cuma di Radar Lampung TV Dan kalau misalnya kamu berhalangan buat langsung nonton di TV Bisa banget langsung live streaming Radar TV di www.radartv.co.id Atau bisa juga di www.radartvnews.com Dan kalian juga bisa download aplikasi Kugo di handphone kalian, di smartphone kalian Mau di app store bisa, mau di play store juga bisa Kalian langsung cari aplikasi Kugo dan langsung pilih aja disitu menu untuk masuk ke Radar Lampung TV Dan kalau misalnya kalian pakai satelit nih ya, bisa banget langsung cek aja di satelit media Atau Cina Sat 11 disitu ada, langsung ada pilihan untuk ke Radar Lampung TV Kalian bisa banget nonton Movie Roll setiap hari Minggu jam 5 sore Dan sekarang kita gak mau nganggurin dua orang disini Masih bareng dengan Aga dan juga bareng Aris Nih kita udah nonton film kita satu Ya Ya Dimengerti sih kayaknya kenapa menang? Kenapa? 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 Kenapa ya? 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 Menjaduhkan antaragama Dan itu kan sesuatu yang harusnya gak kita lakukan sebagai sebuah negara yang menjunjung dineka tunggal yka Wah berat banget kayaknya Wastnalnya Apalagi perbedaan kita ini banyak banget kan Iya Perbeda nih banyak banget Iya Antara aku dan kamu juga beda kok banyak Iya Ya Nah kalau misalnya gak beda gimana? Sama-sama cewek gitu Iya benar? Enggak kan? Kembad dong Kember dong Yeay! Nah, awalnya tuh gimana kalian waktu proses awal cerita? Karena kan mungkin sama dengan film live action gitu ya. Kalian merangkum scriptnya dulu gitu. Apatau misalnya ada treatment yang berbeda untuk sebuah film animasi. Boleh dibagi gak? Enggak sih, kalau untuk pra-produksinya sama ya. Kita pasti nentuin ide cerita dulu apa, terus kita buat scriptnya gimana. Baru nanti di pas produksinya itu yang berbeda. Karena kita buat film animasi, gak direkam pake kamera gitu. Iya. Lalu kalau misalnya untuk proses yang kalian kayak non... Gak ada proses akhir editing terakhir itu gak ada ya kalian? Itu gimana? Proses akhir ada. Oh, tetep ada? Maksudnya pasca produksi itu ada? Itu yang gimana? Masukin skor-skor musik dan lain-lain itu masukin di pasca? Di film biasa tuh, kita buat per cut kan? Nah, di animasi juga iya, kita buat per cut. Jadi gak langsung satu animasi tuh dalam satu project panjang gitu. Oh, gak panjang gitu ya. Kalian bikin per shot, per shot, per shot. Lalu baru nanti diokini, galpungin jadi satu gitu ya. Iya bener. Sebenernya berarti treatmentnya gak seberapa berbeda ya dengan film yang dibikin live action gitu kan? Iya bener. Cuman dalam proses ini, kreatifitasnya kita tuangkan lewat menggambar gitu kan? Iya bener. Oke, boleh nih dimengerti nih ya. Biasanya kalo misalnya ngedit pake apa sih? Kita ngedit di After Effects sama Premiere. After Effects sama Premiere. Untuk gambarnya di? Untuk gambarnya di Blender 3D. Blender 3D. Oke, Blender 3D. Kalian berarti pake 3D ya? Bedanya 3D sama 2D itu gimana? Maksudnya, kalo kita tau kan secara bentuknya gitu. Tapi pengerjaannya tuh gimana? Susahan 3D atau 2D sih? 3D dong jelas. 3D jelas. 3D itu susah di pembuatannya gini. Kalo 2 dimensi tuh, kita kan kayak kata nada tadi 24 frame per second berarti ada 24 gambar. Nah kalo 2 dimensi itu kita gambar itu setiap frame nya kita gambar. Cuman kalo di 3D, kita buat objeknya satu, terus kita gerakin. Oh gitu? Jadi kalo misalnya makan waktu lebih banyak tuh, kita bisa bilang yang lebih banyak makan waktu itu 2D ya? Iya, 2D. Untuk proses pengerjaannya. Karena dia masih, ya masih tradisional gambar. Tradisional banget. Ya gambar langsung atau di komputer. Intinya kan menggambar ya. Kalo 3 dimensi kan kayak tadi itu cuma buat satu objek, terus bisa dipake berulang kali. Oh gitu. Ini agak bingung. Asalnya kalo biasa kan. Kalo biasa dengan animasi gitu kan. Kita masih buta banget. Dan di Indonesia juga untuk animasi juga kayaknya masih belum ini banget ya. Tapi udah berkembang. Ya mulai berkembang. Komunitas-komunitas animasi tuh mulai banyak. Apalagi udah ada film layar lebar kan. Ya sudah ada film layar lebar yang ngambil animasi gitu. Dan juga ada juga ya CGI gitu kan. Udah CGI masuknya ke kalian juga gitu kan. Ya ke animasi juga. Sudah mulai gitu. Untuk proses tadi kan aku udah tanya ya. Untuk proses selama 3 bulan itu. Itu udah termasuk dengan praproduksi juga. Atau itu cuma pengerjaan. Itu pengerjaan aja. Pengerjaan produksinya aja. Praproduksinya di luar. Pas kali beda lagi. Oke jadi totalnya berapa lama? Total... Kalo dari... 6 lah. 6 bulan? Misa 5 atau 6 ya. Ya 6 bulan lah. 6 bulan. Dengan 5 orang. Wah kayak ngerjainnya dimana tuh? Ya kita... Kayak mau di markasnya dimana nih? Di markasnya dimana nih? Bagus-bagus tuh. Gas markasnya ada di kampus sendiri. Oh di kampus. Tapi kalian ngerjain sendiri-sendiri gitu? Sendiri-sendiri. Via online. Kayak Dropbox atau Google Drive gitu. Oh... Jadi lebih simple. Millenial banget ya. Millenial banget ya. Millenial banget ya. Animasi itu memang identik dengan teknologi gitu kan. Dan juga kalian mengerjakan secara online. Oke singgung musik scoring ini. Kayaknya Aris dari tadi nggak sabar ya buat ditanya. Sepertinya. Sepertinya sih seperti itu ya. Jangan tegang! Enggak, enggak, enggak tegang. Apa? Nanya apa? Kayaknya banyak nih temen-temen di Lampung nih. Masih belum peka banget nih sama musik scoring. Dan kadang-kadang beberapa film itu mengabaikan itu gitu ya. Belum rapi, lain-lain. Itu kan musik scoring sekalian sama sound juga kamu? Ya semua yang melingkup audio. Semua yang melingkup sound. Audio gitu kamu yang ngerti. Iya bener. Boleh dibagi dong mulai dari penggunaan. Kalian pakai ini apa? Pakai aplikasi apa? Pakai software apa? Terus abis itu sebaiknya yang dilakukan itu gimana? Supaya hasilnya itu jernih gitu. Karena kan memang kita bisa abirong ya. Untuk yang produksi itu kadang-kadang mengabaikan soal audio. Iya bener banget. Apalagi terutama untuk anak-anak yang suka bikin karya video di YouTube segala macam itu biasanya mereka audionya kurang bagus. Nah itu kalau saya sendiri kalau masalah musik atau sound itu gunain software FL Studio. FL Studio. Nah itu berbayar itu. Nah terus kalau. Barar ya? Garis bawahi. Berbayar. Dia modal. Baiklah lanjut. Untuk masalah dubbing segala macam itu kan animasi itu kan sulit banget ya. Soalnya kan kita harus gimana? Ngepasin sama ini. Belum lagi kita harus nunggu proses mereka yang bikin lama. Itu ya nunggu proses mereka selesai. Soalnya kan animasi itu kan lama banget bikinnya. Jadi kamu gamut ya lama? Terakhir aja. Bener-bener. Gamut lama dia? Jadi di sela-sela nunggu mereka kan. Ya. Atau yang paling nyantai. Mereka. Mereka. Makan gorengan. Ya bener. Tapi pas terakhir. Pas terakhir baru. Deadline gitu kan. Ya bener-bener. Terus gimana lagi? Ya itu. Untuk. Yang paling sulit masalah. Apa sound di animasi itu ya dubbing itu. Untuk ngepasin suara bibir. Terus untuk environment kayak suara-suara jejak langka segala macem. Oh ya bikin ini. Bikin foley ya. Ya ya. Bikin foley. Terus ambience. Kita nyari. Bukan bunyi burung. Biar gak sepi itu film. Supaya gak sepi. Nah itu susah banget. Kalau itu aku langsung. Nge-rekam sendiri. Nge-rekam sendiri. Jadi. Kalau misalkan mereka di animasi tutup pintu. Nanti aku ulang lagi. Adegan yang ada di animasi itu. Tutup pintu. Jadi direkam dengan laptop. Ada mic. Terus ada sound card. Eh rekam langsung kita. Pokoknya reka ulang. Ibaratnya. Ini bisa dibilang ya. Untuk saat ini anak muda Lampung. Yang punya. Alat. Bukan alat. Alat itu gak penting. Asalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik. Iya. Setuju ya. Iya setuju. Tapi untuk punya keseriusan dalam keilmuan. Untuk mengisi ini. Ini bisa aku bilang baru kamu kayaknya. Iya bener sih. Iya. Soalnya. Untuk hal yang seperti ini. Kadang-kadang orang gak mau ribet. Iya. Orang gak mau ribet gitu. Maksudku. Orang gak mementingkan. Karena mungkin karena keperluan animasi. Memang harus ada voli gitu. Jadi menurut kamu. Untuk supaya lebih struggle gitu kan. Tapi sebenernya. Untuk segi aman suara. Itu harusnya di film biasa. Itu juga diperlakukan seperti itu gitu. Seperti layaknya orang-orang Hollywood disana. Memperlakukan filmnya seperti itu gitu. Ini bisa dibilang. Ini kontak pesannya nanti ya. Ada di mana. Kalau ada project. Kalau ada project dan membutuhkan yang rumit-rumit kayak gitu. Yang profesional. Yang profesional. Alting loh. Alting loh yang profesional. Semester berapa? Hahaha. Ditanya. Semester berapa? Biar bisa kira-kira. Setelah akhir. Sembilu. Sepuluh. Semester sepuluh. Nah udah agak gerenggang lah. Skripsi lah. Eh kalau lu. Jangan bupain. Bukan astro posting. Jangan. Enggak. Nanti tanya dulu sama dia. Kapan direnggang. Ajakin project-kan gitu. Supaya sound kalian. Ciamik. Ciawik. Tunggu Nyaris. Dengan nomor di bawah ini. Ini gue minta beneran ya. Di nomornya beneran. Ada alasan kenapa dia lama itu kuliahnya. Oh itu lah. Sampai. Iya. Bener. Jangan sampai kegiatanmu mengganggu. Jangan sampai kegiatanmu mengganggu kuliahmu. Kalau dia kebalik. Jangan sampai kuliahmu. Sampai kegiatanmu. Sampai kegiatanmu. Ya ya. Dia mengatih-mati. Sama kan lagi skripsi juga kan. Iya. Jangan saling ajak lah kalau dia. Hahaha. Ada tingkat. Ada tingkat. Siapa yang ada tingkat? Hahaha. Oh saya lempar sekarang. Oke balik lagi nih ya. Oke. Ke film kita satu. Di Gemastik itu event yang seperti apa sih? Memang ada salah satu bidang untuk animasi atau gimana? Kalau di Gemastik itu. Dia keseluruhannya tuh tentang teknologi kayak internet of thing. Terus jaringan. Nah dalam salah satu cambang lombanya tuh ada film animasi. Film animasi. Seperti itu. Jadi kita masuknya ke situ. Masuknya ke situ. Universitas teknologi Indonesia memang sudah dua kali secara tertutup atau sebelumnya sudah pernah menang juga? Ya itu baru kita. Baru ikut itu. Oh kita baru. Kalian baru ikut. Tahun 2016 tuh baru ikut. Dan baru langsung menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga selalu menang terus ya. Ya. Tapi tahun ini enggak. Tahun ini enggak ya. Siapa yang. Oh enggak ikut. Bukan tidak menang ya. Soalnya ada tingkat. Sibuk. Ada tingkat. Udah lulus. Udah lulus sana. Cuman belum. Oh. Baiklah. Baiklah. Dia mengerti. Dia mengerti. Oh ada yang lewat ini. Ada yang lewat. Part mana yang menurut kalian paling susah untuk dibikin. Kalau tadi kan dia ngomong dubbing yang paling susah ya. Kalau secara animasi apa yang susah. Bagian mana yang paling susah. Adegan mana yang paling susah. Kalau di animasi. Itu kita susahnya. Hampir semua bagian susah. Bener. Sama rata. Sama rata ya. Maksud aku kayak ada yang susah banget gitu. Kayak bagian itu. Shot itu tuh kayak ngabisin. Ah capek gue ngerjainnya gitu. Sampai kayak gitu enggak. Oh. Nanti di bagian. Di bagian kalau. Rendering tuh. Rendering kalau di film biasa. Hmm. Itu kan paling di premiere itu. Berapa jam kan. Kalau di animasi itu bisa seharian. 24 jam full. Bukan untuk semua film. Tapi untuk satu. Shot. Lama kan. Itu yang bikin 3 bulan. Itu yang paling susah. Oke. Lalu. Lalu selain itu. Selain itu. Ini mau nangis ini beneran. Nangis ya. Dengarnya mau nangis beneran. Selain itu di bagian. Dan. Pembuatan karakter. Itu juga susah. Pembuatan karakter. Supaya beda ya. Tentara satu karakter. Dengan karakter yang lain. Biasa dibedakan oleh warna baju. Gitu kan. Terus abis itu. Wajah. Wajah. Oh iya. Di bagian. Untuk. Pas digerakin karakternya. Oh pas digerakin karakternya. Animating. Animating. Ya baiklah. Kita sudah banyak berbagi. Tentang betapa. Pasang surut. Di dalam dunia animasi. Ya. Lampung punya. Kita harus bangga. Terhadap temen-temen. Animedia teknokrat. Yang sudah berhasil. Dua kali juara di gemastik. Itu salah satu event. Yang bergensi ya. Untuk. Universitas. Di tingkat universitas. Dan itu. Harus dikasih aplaus. Aplaus. Mesti disuruh dulu. Gak. Gak mau tepuk tangan. Buat diri sendiri. Ehm. Aku mau nanya deh. Yang terakhir nih. Buat kalian. Oke. Baik dari masing-masing. Untuk animasi. Maupun animator. Maupun untuk music scoring. Music director ya. Bisa kita bilang. Music and audio director. Itu kalian punya harapan gak sih. Buat temen-temen di Lampung. Untuk temen-temen SMK. Barangkali memang. Masuk di jurusan animasi. Supaya lebih. Termotivasi. Untuk membuat film animasi. Lalu juga untuk game. Music scoring. Music director. And audio director. Kayaknya semuanya dia ya. Hehehe. Itu. Boleh dibagi mungkin. Ke temen-temen yang ada di rumah. Harapannya. Harapannya. Buat adek-adek, semoga kan buat kalian yang gemar sama sound, musik, atau sebagainya Jangan pernah nyerah untuk belajar Karena di masa-masa kalian itu, itu waktunya kita harus banyakin ilmu untuk memperdalam Nanti ketika kalian udah kuliah atau udah bisa masuk ke dunia kerja Itu baru kalian bisa mengaplikasikan skill kalian yang udah dipelajari sebelumnya Jadi berguna banget Yang kalian lakukan sekarang itu sangat berguna Lanjut ke Mas Aga Harapannya Baru ngomong dipotong Lanjut Mas Harapannya untuk yang mau belajar animasi Kadang kita kan suka mikir Waduh, saya cuma punya laptop nih Laptopnya gak mungkin bisa buat animasi nih gitu kan Terus, saya belum bisa buatnya nih Sekarang kan udah gampang gitu Nyari sumber daya Kita mau buat gimana, tinggal cari di Youtube Kita gak tau, tinggal cari Pokoknya, jangan patah semangat untuk belajar deh Karena sekarang itu udah gampang untuk nyari segala macam hal yang mau kita kerjain Tinggal usahanya aja Terus latihan Terus latihan Oke, kita rangkum nih ya Jadi kata Mas Aga Kita harus Seharusnya dengan zaman yang perkembangan teknologi yang sekarang sudah maju Kita lebih mudah mendapatkan akses Untuk belajar lebih Tinggal kitanya aja nih maunya gimana Memanfaatkan yang ada juga Terus abis itu semangatnya Supaya Supaya Kedepannya perfilman Lampung jauh lebih maju Terutama animasi Masih ditunggu nih teman-teman SMK, SMA di Bandar Lampung Di Lampung Masih ditunggu Mana filmnya animasi Ditunggu banget Pokoknya di buff juga ditunggu banget ya Tahun depan ngirim lagi gak nih? Tahun ini Tahun ini Boleh ngirimnya tahun sebelumnya boleh Ditunggu ya Oke jadi teman-teman Terima kasih Sedang menyempatkan di Youtube Dan terlalu lagi dengan teman-teman di rumah Semuanya Jadi teman-teman jangan lupa nonton Movie Roll Setiap hari Minggu jam 5 sore Cuma di Lampung TV Atau misalnya kamu gak ada kesempatan buat nonton TV Bisa banget langsung live streaming Di www.radartv.co.id Dan juga di www.radartvnews.com Atau misalnya kalian pemakai Android Bisa langsung download aplikasi Kugo Di app store Ataupun di play store kalian Dan langsung cari aja Keyword Radar Lampung TV Atau misalnya kalian di rumah pake Satelitin Media nih Atau misalnya pake China Sat 11 Kalian bisa langsung cari aja keywordnya Radar Lampung TV Dan buat kalian Filmmaker Lampung Yang pengen banget filmnya juga diputerin Di Radar Lampung TV Di Movie Roll Dan juga kalian berkesempatan buat jadi kayak Ini nih Mas Aga dan Mas Alis Bisa banget langsung kirimkan film kalian Dan ikuti Pokoknya ikutin aja prosedurnya Cek aja langsung di Instagram Di at club.nonton Kalian bisa langsung hubungi Ferry Ardian di 0858 825 97226 Dan tanya-tanya aja sama Doi Doi ramah kok Tenang aja Gapak lagi gitu Kalian langsung tanya aja sama dia Gimana caranya sih kak Prosedurnya gimana Nanti ikutin Dan kalau misalnya kalian terpilih Film kalian bisa langsung diputerin Dan bisa jadi salah satu narasumber Di Radar Lampung TV Oke deh kayaknya kita udah Perjumpaan kita sudah berakhir Tapi tenang aja Di akhir nanti ada awal yang baru lagi Wow Koster baru lagi ini nih ya Oke deh kita say goodbye dulu nih Buat temen-temen yang ada di rumah Jangan lupa Untung terus Bye-bye Bye